assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di channel property 360 indonesia nah kali ini saya masih berada di salah satu proyek yang deket dengan stasiun cilebut bogor kurang lebih 1 km dan teman teman udah nonton belum di video yang sebelumnya untuk tipe yang 55 77 nah kali ini saya berada di depan rumah unit rumah ini tipe 42 70 ya secara normalnya ini rumah tipe 42 70 cuman ini kebetulan dia ada di hook dan sudah termasuk kelebihan tanah oke kita akan bahas detail seperti apa sih detail rumah tipe 42 di kawasan islami yang ada di cilebut yang jaraknya kurang lebih 1 kg dari stasiun cilebut seperti apa detailnya tonton video ini sampai selesai oke langsung tipe 42 kebetulan di hook jadi ini cukup luas banget teman teman ya terlihat lebih luas dan untuk di depan ini ya untuk di depan seperti yang tipe 55 ya seperti yang tipe 55 di atas itu ini konsepnya itu konsep skandinavian tapi satu lantai biasanya skandinavian itu kan dua lantai banyakan nah ini tipe yang satu lantai dan topian di atasnya itu juga sudah dicor itu kan kelihatan tuh rumah sebelahnya ya bisa dilihat ya bisa dilihat ya bisa dilihat rumah sebelahnya kelihatan gak lah nah itu sudah apa namanya topianya itu full cor gitu ya dan juga sudah ada ornamen karawangan seperti yang tipe 55 ya kurang lebih mirip-mirip ya ya cuman kalau yang tipe 55 mezanin kalau yang ini non mezanin gitu ya nah untuk karpot itu sudah dicor nah ini teman-teman bisa lihat ya ini dicor ya teman-teman bisa lihat langsung karena ini belum apa namanya jalannya belum rata gitu ya jadi kelihatan banget nih cercorannya gitu terus sudah dipasang keramik juga ya sudah dipasang keramik seperti yang tipe 55 kurang lebih sama nih keramiknya 60-an terus ini juga yang tadi ya di video sebelumnya juga ini juga ada di sini ternyata di rumah tipe yang ini itu juga sama jadi kurang lebih sama nih ya gitu terus sudah ada taman juga ya ini untuk taman normalnya nih tipe ini tamannya ada di depan gitu ya ada di depan di depan kamar ya di depan kamar gitu dan ini motif batu alamnya gitu motif batu alamnya kalau yang di tipe 55 itu hanya kurang lebih 1 meter kalau ini lebih 1 meternya lebih ya dan sampai ujung karena kalau yang ditipe sebelumnya itu nggak sampai ujung gitu kalau ini bawahnya pun juga dikasih gitu nah sudah dikasih lampu ya karena memang rumah-rumah sekarang itu harus banyak lampunya nih biar suasana apa namanya sore harinya itu makin romantis gitu ya nah apalagi sebenarnya eh nanti kalau temen-temen ngambil disini itu ngambil rumah tipe ini itu sarang saya sih di atas sana dikasih lampu ya di pas topiannya itu dikasih lampu itu makin cakep tuh atau kalau enggak di bawah sini ya di bawah topian yang ini itu lampu nyorot ke atas itu yakin sorenya makin mantep gitu ya oke kita masuk ke dalam gitu ya nah ini kemungkinan besar ini pintu depannya nih 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 pintu depannya dia pakai apa namanya aluminium ya untuk pusennya terus kalau untuk pintunya itu pakai S plus sama seperti di unit yang tipe 55 gitu ya dan ini konsep jendela yang depan itu pojokannya ini di bikin finishing jendela semua ya ini sama juga seperti yang tipe 55 yang video sebelumnya teman-teman bisa tonton gitu ya tapi ini lebih yang lebih ekonomisnya ya 500 jutaan kalau yang ini kalau yang tipe 55 kan diangka 600 jutaan lebih tuh nah ini ya ini sama jendelanya ada jendela mati dan juga ini jendela buka nah ada dua jendelanya yang bisa dibuka untuk bagian depan sini gitu ya Nah kalau untuk ruangan keluarga ini cukup apa namanya cukup luas teman-teman ya cukup luasnya ini bisa untuk luar keluarga dan juga bersantai dan langsung ada dapur nih ya langsung ada dapur di belakang sini gitu ya ya mungkin nanti teman-teman harus ada ini ya sekatannya mungkin ini disini nanti bisa dikasih ornamen sekatannya gitu ya bisa pakai apa namanya interior design ya lemari gitu ya lemari rak buku dan lain sebagainya ini bisa untuk nutup biar dapur nggak begitu kelihatan langsung gitu ya oke sebelum ke dapur kita review kita langsung masuk ke kamar pertamanya nah ini kamar pertamanya teman-teman kamar pertamanya ini ada di depan ya nah ini ada ada belokan dikit gitu ya agak ada belokan dikit jadi fokus kamarnya itu jadinya disini nah ini kamarnya cukup luas kurang lebih ini hampir tiga meter ya tiga kali tiga tiga kali tiga nih bahkan lebih gitu ya tiga kali tiga 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 lebih gitu terus sudah ada jendela yang bisa dibuka juga dan ini full kaca ya jendela full kaca dengan dua 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 jendela gitu ya ini luas kurang lebih 62 ya 60 kali 60 120-an dengan tinggi kurang lebih dua meter jendelanya ini cukup masuk ya teman-teman lihat sendiri lampunya belum nyala tapi cukup terang ketika siang hari gitu ya nah itu untuk kamar pertamanya kita cuma lihat kamar keduanya teman-teman nah PRnya kalau untuk tipe yang 42 ini itu kamar keduanya itu nggak dikasih apa namanya jendela nah di kamar kedua ini itu untuk tipe yang 42 ini catetannya itu tidak dikasih akses jendela oke lanjut lagi ya Nah kalau kita lihat teman-teman ya kalau teman-teman perhatikan di plakonnya nah ini jenis apa namanya plakonnya ini teman-teman itu perhatikan finishingnya nah finishingnya itu yang enggak di mentokin gitu enggak di mentokin full gitu jadi dia ada tali airnya gitu oke untuk dapur ya sudah di ada meja dapur gitu ya dengan keramiknya granit nih dengan granit ini juga lantai juga granit ini granit ukuran 60 gitu ya dan dapurnya juga di temboknya ini sudah dikasih apa namanya keramik juga gitu ini fungsinya ya tadi biar cipratan-cipratan itu mudah dibersihkan gitu ya terus sudah ada eh apa namanya wastafel dan juga ini kran-kran airnya nah ini kran airnya yang bisa apa namanya fungsional banget itu ya terus dibawahnya ini juga sudah ada pembuangan dan lain sebagainya ya ini kalau teman-teman mau bikin kitchen set ini juga masih cukup untuk kitchen set gitu nah disini teman-teman itu untuk belakang area belakang sini itu dia temboknya full jadi ini rumah tipe ini nih di full-in ya jadi enggak ada area belakangnya gitu jadi full rumah semuanya dibangun tipe tipe 42 ini gitu ya nah kamar mandinya ada di sini teman-teman ya kamar mandinya ada di sini ini kamar kamar mandinya untuk toiletnya toilet duduk ya toiletnya toilet duduk dan juga ini ya yang standar lah ya standar dewasa dan anak gitu ya terus sudah ada sawernya nih ya teman-teman bisa lihat sudah ada softwarenya ke sini masih ada space area ini kalau saya lihat cukup untuk naro mesin cuci di sini cukup untuk untuk naro mesin cuci Oke ya untuk tipe 42 ini ya cukup worth it lah buat teman-teman baik itu keluarga apa namanya masih keluarga baru atau yang sudah lama gitu ya karena memang ruangan kamar dan juga ruangan dari rumah ini itu cukup luas gitu ya dan masih bisa teman-teman modifikasi lah atau renovasi dikit-dikit gitu ya ya cuman memang catatan tadi ya di kamar apa namanya di kamar keduanya itu mungkin butuh sentuhan jendela yang memang itu harus di pertimbangkan buat teman-teman semuanya gitu ya Oke karena ini posisinya di hub jadi di pintu samping ini dikasih pintu nih dikasih tambahan pintu samping biar ada dua akses itu antara akses pintu utama depan dan juga pintu samping segitu untuk memudahkan sebenarnya ya biar cepet aja sih kalau ke sampingnya gitu karena musholanya ada di depan dari beliau mikirnya ya biar enggak terlalu muter lah ya walaupun jaraknya enggak begitu jauh itu kalau untuk di belakang di sini ini sumur bornya dan juga mesinnya gitu ya mungkin nanti mesinnya ditaruh di pojok situ ya gitu teman-teman nah itu terus di bagian samping ya di bagian samping ini sudah ada taman ya sudah ada taman dan ini karena dikasih pintu dia dikasih topian topiannya juga topian cor gitu ya nah ini levelingnya ini levelingnya gitu overall kalau dari segi unit rumah tipe 42 di kawasan ini dan juga tipe yang 55 yang videonya bisa teman-teman tonton itu finishing dari tukang developer ini cukup keren sih ya cukup keren ini eh bisa dibilang finishing finishing rumah mewah nih kayak gini nih teman-teman gitu ya catnya rapi terus apa namanya ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya ini juga rapi itu finishingnya rapi nah ini bagus banget ya worth it lah untuk harga diangka 500 jutaan apalagi lokasinya strategis hanya satu kilometer ke stasiun Cilebut gitu oke saya rasa udah semuanya ya tadi kita review untuk tipe 42 ini gitu ya mungkin teman-teman bisa ulangi lagi ya seperti apa detailnya gitu dan juga jangan lupa ditonton juga untuk tipe yang 55 gitu oke itu saja yang bisa kami review untuk tipe 42 di salah satu klaster islami yang ada di Cilebut Bogor yang lokasinya hanya satu kilo dari stasiun Cilebut gitu teman-teman yang harganya untuk tipe ini itu cuman 500 jutaan ya buruan lah ngambil karena unitnya juga tinggal sisa terbatas itu oke itu saja dari property 360 ya jangan lupa like tonton videonya sampai selesai subscribe channelnya dan share video dan channelnya sebanyak-banyaknya biar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten-konten yang kita berikan dan juga terus dukung konten property 360 terima kasih banyak kurang dan lebihnya mohon maaf salam property 360 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh